Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua Di video kali ini kita bikin kue lapis Bikinnya super gampang banget Cuma diaduk-aduk aja lalu dikukus Buat teman-teman pencinta kue lapis Wajib cobain resep yang ini dijamin Resepnya anti gagal Rasanya enak, lembut dan ada kenyalnya Cocok ya buat teman-teman Jadi keidik jualan Isian snack box ataupun suguhkan bersama keluarga tercinta Bikinnya mudah, rasanya enak Yuk kita bikin sama-sama Untuk cara membuatnya Pertama kita siapkan 2 gelas belimbing Atau 400 gram gula pasir Untuk 1 gelasnya penuh seperti ini Gelas kedua gula pasirnya Juga penuh seperti ini Masukkan 1 sendok teh Garam halus Kemudian masukkan 6 gelas belimbing Atau 1500 ml santan Untuk 1 gelasnya penuh ya Seperti ini teman-teman Gelas kedua santannya juga penuh Gelas ketiga santan Penuh Gelas keempat santan Penuh Gelas kelima santan Penuh Dan untuk yang gelas ke enam santannya juga penuh ya Biar wangi tambahkan 2 lembar daun pandan Lalu semua bahannya ini Kita masak ya Sekarang kita nyalakan api kompor Sedang aja Kita masak semua bahannya Sambil diaduk-aduk Supaya gak pecah santan Kita masak hingga santannya mendidih Untuk santannya Saya gunakan santan segar Dari 2 butir buah kelapa Ukuran sedang Biar rasa kue lapisnya enak banget Untuk santannya ini teman-teman Wajib ya Kita masak terlebih dahulu Hingga mendidih Apalagi kalau teman-teman Bikin buah jualan Biar kue lapisnya awet gak cepat basih Setelah santannya mendidih seperti ini Matikan api kompornya Lalu kita biarkan santan di suhu ruang Hingga dingin Kalau teman-teman mau santannya cepat dingin Boleh diarahkan di bawah kipas angin Selanjutnya kita bikin adonan Siapkan wadah Masukkan 4 gelas Atau 450 gram Tepung tapioca atau tepung sagu Untuk satu gelasnya penuh munjung Gelas kedua tepung tapioca nya juga penuh Gelas ketiga Penuh Dan untuk gelas keempatnya juga penuh ya Lanjut masukkan satu gelas Atau 100 gram tepung beras Untuk satu gelasnya tidak terlalu penuh munjung Kira-kira seperti ini Masukkan setengah gelas Untuk batasnya seperti ini Atau 50 gram tepung terigu pro sedang Kemudian semua bahannya kita aduk-aduk Hingga tercampur rata Selanjutnya teman-teman Kita masukkan santan yang kita masak di awal Ini kondisinya sudah dingin Untuk santannya kita masukkan secara bertahap Kemudian kita aduk-aduk Hingga semua bahannya tercampur rata Tidak ada yang menggumpal atau menggerindil Oh ya teman-teman Sambil menonton video ini Buat teman-teman yang baru bergabung Salam kenal Mohon banget untuk bantuan subscribe Dan aktifin juga Tanda loncengnya Dan buat teman-teman yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih banyak Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan Dan dimurahkan rezekinya Amin Yorobal Alamin Setelah semua bahannya sudah tercampur rata Terakhir kita saring Biar hasilnya lebih halus Setelah adonan kita saring Selanjutnya adonan kita bagi 3 Untuk adonan pertama 960 ml Kita masukkan 2 sendok makan Endapan pandan ini saya dapat Dari 10 lembar daun pandan Untuk rasa pandannya Jangan di skip ya teman-teman Biar rasa kue lapisnya enak dan wangi banget Kemudian kita aduk-aduk Hingga endapan pandannya tercampur rata Nah kalau teman-teman melihat Warnanya masih kurang hijau Boleh kita tambahkan sedikit warna hijau muda Ini opsional aja Kemudian kita aduk-aduk lagi Hingga tercampur rata Di tahap ini untuk tingkat kecerahan warna adonan Sesuai selera Lanjut di adonan kedua 600 ml kita masukkan warna pink secukupnya Lalu kita aduk-aduk Hingga adonan pinknya tercampur rata Di tahap ini untuk tingkat kecerahan warna adonan Sesuai selera Oke untuk adonan berwarnanya sudah tercampur rata Lanjut di adonan ketiga 480 ml kita biarkan putih Di sini biar putihnya lebih cerah Kita tambahkan setengah sendok teh warna putih makanan Untuk warna putihnya kita larutkan dengan sedikit air panas Aduk-aduk hingga larut Lalu kita campurkan ke adonan Untuk penambahan warna putih ini opsional ya Kalau teman-teman nggak punya di rumah Nggak apa-apa nggak dimasukkan Tujuan kita campurkan Biar lapis putihnya cerah nggak buram Oke teman-teman Ketiga adonan udah ready Lanjut kita kukus Sekarang kita siapkan loyang Oles loyang dengan minyak goreng Tipis-tipis aja hingga rata Untuk loyang yang saya gunakan Ukuran 20 x 20 dan tingginya 7 cm Jangan lupa bagian pinggirnya juga kita oles rata Biar nanti setelah kue lapisnya mateng Mudah dikeluarkan nggak lengket Setelah loyang dioles rata Adonan yang pertama kita kukus Lapis pandan sebanyak 4 kali Untuk per lapisnya 120 ml Lanjut kita kukus Sebelum digunakan Kukusan sudah kita panaskan hingga mendidih Jangan lupa kalau teman-teman gunakan kukusan yang biasa Sebaiknya tutup kukusan dilapisin dengan serbet Biar wapaya nggak menetes di atas kuenya Kita kukus untuk tiap lapis adonan Selama 5 menit Atau pastikan lapisannya ngeset ya Untuk api kompornya kita gunakan Sedang cenderung kecil Jangan terlalu besar Biar permukaan kue lapisnya tidak bergelombang Setelah 5 menit kita kukus Atau pastikan lapisan yang kita kukus ini Udah benar-benar set atau udah mengeras Teman-teman bisa sentuh lapisannya Menggunakan ujung spatula seperti ini Kalau udah mengeras atau udah set Barulah kita masukkan lapis panan yang kedua Nah ini berlaku untuk tiap lapis adonan ya Kemudian lanjut kita kukus selama 5 menit Setelah 5 menit lapis panannya udah set atau udah mengeras Sekarang kita masukkan lapis panan yang ketiga Untuk videonya saya contohkan 3 aja Setelah ini masih ada sisa 1 lapis panannya Kita kukus hingga selesai Setelah lapis panan bagian bawahnya selesai Kita kukus semua Sekarang kita beralih ke lapis putih Kita kukus sebanyak 2 kali Untuk per lapisnya 120 ml Kemudian lanjut kita kukus untuk tiap lapis adonan Selama 5 menit Setelah 5 menit lapis putihnya udah set atau udah mengeras Sekarang kita masukkan lapis putih yang kedua Jangan lupa ya teman-teman Sebelum kita tuang adonan ke loyang Diaduk-aduk dulu Supaya gak ada bahan yang mengendap di bagian dasarnya Setelah 5 menit lapis putihnya udah set atau udah mengeras Sekarang kita beralih ke lapis pink Kita kukus sebanyak 5 kali Untuk per lapisnya 120 ml Lanjut kita kukus untuk tiap lapis selama 5 menit Setelah 5 menit lapis pinknya udah set atau udah mengeras Sekarang kita masukkan lapis pink yang kedua Kemudian lanjut kita kukus kembali selama 5 menit Di tahap ini untuk contoh Kukus lapis pinknya saya contohkan 3 aja Setelah ini masih ada Sisa 2 kali lagi kita kukus hingga selesai Saya rasa kalau teman-teman lihat hasil kue lapisnya Pasti bisa ya Setelah lapis pinknya selesai kita kukus semua Sekarang kita beralih ke lapis putih Kita kukus sebanyak 2 kali Untuk per lapisnya 120 ml Lanjut kita kukus selama 5 menit Setelah 5 menit kita kukus Lapis putihnya udah set atau udah mengeras Sekarang kita masukkan lapis putih yang kedua Jadi teman-teman untuk lapis putihnya ini sebagai lapis pembatas ya Kemudian lanjut kita kukus selama 5 menit Setelah 5 menit lapis putihnya udah set atau udah mengeras Sekarang kita beralih untuk bagian atasnya Kita kukus lapis pandan sebanyak 4 kali Untuk per lapisnya 120 ml Lanjut kita kukus untuk tiap lapis selama 5 menit Setelah 5 menit lapis pandannya udah set atau udah mengeras Sekarang kita masukkan lapis pandan yang kedua Untuk videonya saya contohkan beberapa aja ya Setelah ini lanjut kita kukus semua adonan lapis pandannya hingga selesai Setelah lapis demi lapis kita kukus Sekarang kita masukkan lapis pandan yang terakhir atau yang keempat Dan untuk adonan lapis yang terakhir Biar matangnya bener-bener merata Kita kukus selama 20 menit Setelah 20 menit kue lapis pandannya udah mateng Saat saya buka tutup kukusan wangi pandannya enak banget Sekarang kita keluarkan kue lapisnya dari kukusan Kemudian kita biarkan dulu kue lapis pandannya di suhu ruang hingga dingin Setelah kue lapis pandannya dingin Sekarang kita keluarkan dari loyang Bagian pinggirnya kita sisir menggunakan spatula tipis Kemudian kita beri alas Lalu loyangnya kita balik Di tahap ini Kalau teman-teman oles rata loyangnya dengan minyak goreng Nggak akan lengket sama sekali Nah gimana nih teman-teman mudah kan Bikin lapis pandan yang satu ini Dijamin resepnya anti gagal dan rasanya enak banget Setelah kue lapis pandannya kita keluarkan dari loyang Hasilnya seperti ini kelihatan teman-teman Cantik dan mulus banget Perpaduan warnanya cocok buat teman-teman Jadikan ide jualan Langsung aja kue lapis pandannya kita potong Jangan lupa pisaunya dilapisin dengan plastik Biar nggak lengket Untuk satu resep kue ini kita potong menjadi tiga bagian Tapi disini saya potong satu bagian dulu Setelah itu kita potong lagi kecil-kecil Untuk satu resepnya bisa dipotong menjadi 30 hingga 33 potong Nah itu tergantung besar kecil potongan teman-teman ya Nah gimana mudah kan Bikin lapis pandan yang satu ini dijamin Resetnya anti gagal Cocok buat teman-teman jadikan ide jualan Isian snack box ataupun suguhkan bersama keluarga tercinta Bikinnya mudah rasanya enak Yuk teman-teman cobain di rumah Alhamdulillah setelah kue lapisnya dipotong-potong Untuk hasilnya seperti ini Tekstur kue lapis yang ini teman-teman Lembut dan kenyal ya Kelihatan Perlapisnya mulus Cantik Cocok buat teman-teman jadi ke ide jualan Langsung aja kue lapisnya kita cobain Bismillahirrahmanirrahim Untuk rasanya dijamin super enak banget Manisnya pas Lembut Legit Kenyal Berasa pandannya wangi Recommended ya buat teman-teman cobain di rumah Oke sekian dulu video dari saya Semoga suka dan bermanfaat Terima kasih udah nonton videonya yang gak habis Sampai ketemu di video saya berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Codak ticet E000 warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.